Oh silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Tiga bulan berlalu bayang-bayang pecahnya kerusuhan di Tuban membuat Kadipaten makmur di pesisir utara Jawa itu harus benar-benar mempersiapkan diri dari segala kemungkinan yang bisa terjadi Pemeriksaan secara ketat kepada siapa saja yang hendak memasuki Tuban telah dilakukan atas perintah Adipati sendiri Akibatnya kegiatan perdagangan sedikit terganggu Di Kambang Putih, Jung Saudagar yang hendak keluar maupun masuk harus diperiksa dengan cermat Itu membuat para saudagar menjadi enggan untuk berlabuh di sana Mereka yang datang dari ujung galuh sekarang memilih untuk langsung berlayar menuju pelabuhan Simongan di Pergota sebelum menuju Sunda Kelapa Sementara para saudagar yang datang dari barat memilih langsung berlabuh ke tandes sebelum menuju ujung galuh tanpa singgah terlebih dulu ke Kambang Putih Dekadipaten sendiri Pasukan gajah sebagai pasukan andalan Tuban sudah disiagakan dengan saksama Pasukan berkuda dan pasukan laut juga telah bersiap di tempatnya masing-masing Kabar yang disampaikan Pangeran Wira Braja kepada Adipati Tuban melalui Tumenggung Wilwatikta Sekarang benar-benar dipercayai oleh penguasa sepuh itu Kenyataan bahwa pasukan tak dikenal ternyata digerakkan oleh penguasa paguhan Tak sedikit pun membuatnya gentar Tak mungkin dia meminta perlindungan kepada pusat Karena semua orang tahu Kini ayah anda beri paguhan dua adalah calon kuat Raja Majapahit pengganti Rani Suhita yang baru saja mangkat Sementara jika meminta bantuan kepada kerajaan-kerajaan yang bertetangga dengan Tuban Besar kemungkinan susah dikabulkan Kahuripan atau Jiwana sendiri Yang kini dipimpin oleh Dewi Wijayen Dudewi Diyah Wijaya Duhita Janda dari Raten Aji Ratna Pangkaja Tak akan bisa diharapkan bantuannya Kahuripan adalah wilayah yang paling lemah sekarang Tak heran di wilayah Kahuripan lah Gerakan pasukan tak dikenal banyak dipusatkan Sedangkan Tumapel atau Singosari Adalah tempat ayah beri paguhan dua bertakhta saat ini Dengan gelar Bre Tumapel III Sebelum nanti akan dilepasnya setelah dia resmi ditabalkan sebagai Raja Majapahit Lasem pun tak mungkin dimintai bantuan Karena disanalah ibu bre paguhan dua berkuasa Dengan gelar Bre Lasem V Juga Daha yang diperintah oleh Diyah Jayeswari Dengan gelar Bre Daha V Tak mungkin pula diharapkan bantuannya Karena Diyah Jayeswari adalah istri dari Raten Kertawijaya Mungkin hanya pamotan Yang masih bisa diharapkan bantuannya Di pamotan yang berkuasa adalah Bre Pamotan I Sedangkan pesaing kuat Raten Kertawijaya Yaitu Raten Kertarajasa Sangsinagara Yang masih terhitung adik kandungnya Kini memerintah di Mataram dengan gelar Bre Mataram IV Sedangkan wilayah Mataram sangat jauh dari Tuban Raten Kertarajasa Sangsinagara lah Pesaing tunggal dari Raten Kertawijaya Keduanya Putra Batara Prabu Ikramawardana Yang terlahir dari Selir Mungkin juga bantuan bisa diharapkan dari Keling Tempat Bre Kertabumi berkuasa Dengan gelar Bre Keling II Bre Kertabumi adalah putra dari Raten Kertarajasa Sangsinagara Penguasa Mataram Dan letak Keling tak begitu jauh dari Tuban Hanya Keling dan pamotan yang mungkin bisa membantu Itu pun dengan cara diam-diam Adi Pati Tuban sudah memikirkan rencana Untuk meminta bantuan Kepada penguasa pamotan dan Keling Seperti yang sudah jamak diketahui Tuban dikenal sebagai Kadipaten Yang mengizinkan orang-orang atas angin Memasuki jajaran pemerintahannya Keterbukaan Tuban adalah sesuatu yang tak terhindarkan Pada masa ketika lalu lintas perdagangan antarbangsa Sudah sedemikian deras Penguasa Tuban lebih memilih syah bandar dari atas angin Yang lebih mahir menarik perhatian saudagar-saudagar manca negara Untuk singgah ke Tuban Kemampuan orang atas angin menguasai beberapa bahasa asing Terutama Melayu Sebuah bahasa yang mulai berkembang seiring Malaka menjadi bandar persinggahan banyak saudagar dari atas angin Melebihi kemampuan orang Jawa Dan itu sangat diperlukan Orang Gujarat Persia Moro Pegu Malabar Arab Cina Benggala atau Koja Campa Tagalog Martaban Dan seluruh bangsa atas angin Sudah mulai menggunakan bahasa Melayu Sebagai bahasa niaga mereka Bahkan para saudagar Nusantara sendiri Termasuk Jawa Juga sudah mulai menggunakan bahasa itu Kebijakan seperti itulah Yang membuat Tuban cepat berkembang melebihi daerah pedalaman Dan dalam keadaan terancam Setidaknya Tuban bisa juga meminta bantuan kepada daerah-daerah lain Yang memiliki kebijakan serupa seperti tandes Bantuan yang diharapkan tentunya bukan dari penguasa setempat Namun lebih kepada orang-orang Islam yang mencintai Tuban Tumenggung Wilwatikta Sempat memperingati Adipati Tuban Atas rencananya yang hendak meminta bantuan para muslim Yang bersimpati kepada Tuban Jika jalan itu yang ditempuh Bisa-bisa akan muncul sebuah kesan Bahwa kedudukan orang Islam di Tanah Jawa Tengah terancam Di samping orang akan mudah mengira Bahwa masalah yang dihadapi Tuban saat ini Adalah permusuhan antarumat beragama Namun Adipati Tuban tidak menggubris peringatannya Yang penting baginya adalah Bagaimana cara mempertahankan Tuban Masalah lain urusan nanti Sementara diam-diam Pateh Arya Suganda merasa bahwa orang-orang seperti dirinya lah Yang sebenarnya tengah diancam Di dadanya ada kemarahan Yang meletup terhadap para bangsawan Majapahit Yang dianggapnya terlampau picik Menyikapi keberadaan orang-orang atas angin Pengiriman utusan secara rahasia kepamotan Keling dan juga tandes Sudah dilakukan Tuban tengah mempersiapkan diri Untuk menghadapi gempuran pasukan tak dikenal Di Majapahit sendiri Upacara penobatan Raden Kertawijaya Sebagai Maharaja Majapahit Pengganti Rani Suhita Sudah mendekati hari yang telah ditentukan Tanda-tanda upacara Abiseka sudah tampak Istana Majapahit Kini mulai dirias dengan hiasan-hiasan Yang semewah dan seindah mungkin Perayaan penobatan Raja baru Akan segera digelar di Majapahit Majapahit tentunya akan mengundang Para raja dari negara tetangga Seperti Campa, Syangka, Syiam, Kamboja, Darmanagari, Marutama, Rajapura, Singanagari, Yawana, dan mungkin Malaka Serta banyak lagi yang lainnya Untuk menjadi saksi Bahwa kini Majapahit telah memiliki raja baru Di Lasem Pangeran Wira Braja Diam-diam telah mempersiapkan beberapa pengikut kepercayaannya Untuk sewaktu-waktu berangkat ke Tuban Demi ikut berperang mempertahankan Tuban Dia sekarang menyadari Ada beberapa prajurit Lasem Yang juga ikut terlibat dalam gerakan pasukan tak dikenal Haji Gan Eng Chu Juga tak tinggal diam Dihubunginya orang-orang Cina Yang siap bertempur Yang ada di Pergota dan Palembang Sebagian besar dari mereka Adalah keturunan para pingse Laksamana Cheng Ho Yang sudah menetap di wilayah Majapahit Dan tidak kembali ke Tiongkok Untuk membangkitkan semangat tempur mereka Haji Gan Eng Chu Menyatakan kepada mereka Bahwa kedudukan orang-orang Cina sekarang Tengah terancam Untuk menambah jumlah anggota pasukan Haji Gan Eng Chu Juga meminta pertolongan Bong Sui Ho Yang kini telah mendapat gelar resmi raten Dari Kraton Keling Kedudukannya sebagai bangsawan Keling Lebih berpengaruh kuat Daripada kedudukannya sendiri Maupun adiknya Gan Eng Wan Alias Patih Arya Suganda Para bangsawan Jawa yang mendukung Bremataram IV Raden Kertarajasa Sang Sinagara Ayah Raden Kertabumi Akan cenderung mendukung apa saja Yang berbau Mataram dan Keling Bong Sui Ho Kini lebih bisa diandalkan Daripada pengaruh nama besar Laksamana Ceng Ho Bagi keterjaminan keberadaan Para muslim Cina di Majapahit Karena itu pula Pernikahan Bong Sui Ho Alias Raden Rahmat Dengan Ni Ageng Manila Secepatnya harus digelar Hujan turun tidak terlampau lebat Namun cukup untuk membecekkan tanah Bunyi jentikan air yang jatuh Beradu dengan tanah Terdengar ramai menyuapi Gendang telinga Hujan terus turun Padahal seharusnya Pada bulan asada seperti ini Musim kemarau telah menjelang Di sebuah bangunan yang tepat Bersebelahan dengan tajuk Bong Sui Ho Alias Raden Rahmat Tengah bersitekur Dengan beberapa kertas Bertuliskan huruf Cina Dahinya berkerut Sesaat kemudian Napas panjang ditariknya Sudah santer terdengar Tahta Majapahit Akan dilimpahkan kepada Bretumapel Raden Ujar seseorang yang sedari tadi Tampak sibuk membenahi Beberapa gulung kertas Cina Bong Sui Ho Alias Raden Rahmat Tak segera memberikan tanggapan Keputusan Dewan Sabta Prabu Memang sudah seharusnya seperti itu Ujar Raden Rahmat Pada akhirnya Seraya menutup lembaran kertas Yang dibacanya Wajar juga Kalau pergantian Raja Akan membuat kebijakan Yang sudah berlaku berganti Kembali lawan Bicara Raden Rahmat Berkata Ya Apa yang dikhawatirkan oleh Ju Su Siok Sangat masuk akal Teruang Mit Kekhawatiran beliau Memang hampir terbukti Dengan adanya kabar Tentang penyerangan Tuban Tim Pal Raden Rahmat Kemandirian memang mutlak diperlukan Kita tak lagi bisa bersandar pada Tiongkok Setelah larangan pengiriman armada Keseberang lautan diperlakukan Kita pun tak bisa lagi bersandar Pada Majapahit Setelah pemerintahan Rani Suhita berakhir Ujar lawan bicara Raden Rahmat Yang tak lain adalah Teruang Mit Raden Rahmat bangkit dari duduknya Diintipnya suasana luar rumah Dari bilik jendela berukir Hujan masih menolak Radha Ada satu hal yang ada di benakku Teruang Mit Kata Raden Rahmat Teruang Mit Yang masih sibuk mengemasi beberapa gulung kertas Cina Menatap Raden Rahmat Yang ditatap juga melihat-lihat suasana di luar Selain memang harus secepatnya Membentuk kekuatan tempur secara mandiri Ada satu hal lagi yang mungkin bisa kita lakukan Ucap Raden Rahmat Kembali tanpa menoleh Yang diajak bicara menghentikan pekerjaannya Maksud Raden? Raden Rahmat Membalikkan badannya Kini ditatapnya Teruang Mit Yang tengah menunggu penjelasannya Orang yang baru saja mendapat gelar Raden itu berkata Sempatkah terpikir olehmu Bahwa sekat yang menirai penduduk Cina Dengan peribumi Jawa harus dilepaskan Yang ditanya Tidak memberikan tanggapan Sekat semu itu Selama ini sulit ditembus Tidakkah terpikir olehmu Untuk menghilangkan pembatas itu Tanya Raden Rahmat kembali Itu tidak mungkin Raden Raden Rahmat tersenyum simpul Tak ada yang tak mungkin Raden Rahmat berjalan mendekat Diambilnya segulung kertas Cina Dimasukkannya ke dalam peti kayu Kekuatan ribuan prajurit tempur Tak akan bisa mengalahkan kekuatan cinta Dan pengertian yang tertanam di lubuk hati Teruang Mit Teruang Mit Yang masih mencoba mencerna kata-kata Raden Rahmat Akhirnya menanggapi Bagaimana cara kita mendapatkan cinta dan pengertian itu Raden Raden Rahmat menatap teruang ini Tajam-tajam Adalah menarik orang Jawa sebanyak-banyaknya Untuk memeluk Islam Dan selanjutnya Mendorong mereka untuk membaur Dengan muslim Cina Jika kita bisa membaur dengan mereka Kekuatan tempur Sebagai benteng pelindung Akan datang dengan sendirinya Teruang Mit Teruang Mit Mengerutkan Dahi Susah Raden Orang Jawa terlalu kuat memegang teguh keyakinan leluhurnya Raden Rahmat tersenyum Menyuguhkan Islam Dalam tampilan Jawa Adalah cara yang tepat Untuk menarik mereka Dan ingat Di dalam Islam Tidak dikenal pemisahan secara tegas antar golongan Dari sisi inilah Kita bisa masuk teruang Mit Aku yakin Orang-orang Jawa Dari kalangan bawah Akan tertarik masuk Islam Karenanya Teruang Mit Terdiam Berapa banyak jumlah bangsawan Jawa Yang sudah memeluk Islam Banyak Raden Tapi masih kalah banyak Dibandingkan penganut agama leluhur Bukankah hampir semua bangsawan di Jawa Masih mempunyai ikatan darah Satu sama lain Memang demikian Raden Dan bukankah Hampir semua dari mereka Memiliki kekuatan tempur sendiri-sendiri Benar Raden Raden Rahmat tersenyum Jika kita bisa menarik sebagian bangsawan Jawa Untuk masuk Islam Itu sudah cukup teruang Mit Persatuan iman para bangsawan Muslim Pasti akan lebih kuat Dibandingkan persatuan para bangsawan Yang masih memeluk agama leluhurnya Kembali teruang Mit Mengerutkan dahinya Keadaan bangsawan Jawa Yang menganut agama leluhur terpecah-pecah Tak ada persatuan yang utuh diantara mereka Hanya perintah raja Atau putra raja yang berpengaruh Atau hanya tugas negara Yang bisa menyatukan kekuatan mereka Berbeda dengan bangsawan yang sudah masuk Islam Kebersamaan iman Akan menggiring mereka Menjadi satu kesatuan yang utuh Bangsawan yang telah beragama Islam Akan mudah disatukan atas nama agama Sementara bangsawan yang beragama leluhur Selain terpecah-pecah Juga akan ragu-ragu Manakala harus berhadapan dengan saudara sendiri Satu dua bangsawan Akan menyerukan permusuhan Namun dua tiga bangsawan lain Akan ragu-ragu memusuhi kita Ketika melihat saudara dekat mereka Berada dalam barisan kita Jadi Pertama kita harus berusaha menarik Bangsawan Jawa Rakyat Jawa Dan orang-orang Cina sendiri Sebanyak-banyaknya Agar masuk Islam Selanjutnya kita mendorong Pembauran Antara orang Cina dan Jawa Kebersamaan iman Akan memudahkan pembauran Dan jika sekat-sekat itu telah hilang Maka jaminan keamanan bagi orang Cina Di Majapahit Tak perlu dikhawatirkan lagi Begitukah Raden Raden Rahmat tersenyum Lalu berkata Tepat Selama tak ada pelanggaran besar Terhadap undang-undang utara Manawa Selama itu pula Tak ada alasan kuat bagi Raja Untuk mengeluarkan perintah penggabungan kekuatan Secara terang-terangan Dan selama tak ada perintah penggabungan kekuatan Maka para bangsawan Jawa Yang masih beragama leluhur Bak batu yang terpecah-pecah Jumlahnya banyak Tetapi tak membahayakan Agama mereka tak menganjurkan Adanya kebersatuan iman Di antara pemeluknya Berbeda dengan bangsawan Yang sudah masuk Islam Islam mendorong adanya Ukhuah Islamiyah Persaudaraan sesama muslim Kesadaran bahwa semua muslim bersaudara Adalah modal berharga Untuk mendorong adanya pembahuran Dan jika pembahuran terjadi Itu akan menjadi kekuatan dahsyat Dalam keadaan apapun Pembahuran adalah tindakan yang lebih tepat Daripada kita tiba-tiba Membangun pasukan tempur sendiri Yang mungkin saja bisa memantik kecurigaan Raja Terhadap kegiatan kita Terhadap kegiatan kita Jika Raja memandang kegiatan kita Sebagai makar Habislah kita Bangsawan Jawa Yang beragama leluhur Maupun yang sudah beragama Islam sekalipun Akan memandang kita Sebagai suku aneh Yang patut dimusnahkan dari Majapahit Sekat yang dibuat oleh orang Cina Tanpa sadar membuat mereka terjepit Dalam keadaan seperti ini Raden Benar Benar Karena itu Kedepannya Aku akan mendorong adanya pembahuran besar-besaran Pembahuran mutlak diperlukan Dan itu akan lebih mudah terwujud Jika mereka berada dalam satu keyakinan Pembahuran ini Yang masih belum bisa dipahami oleh orang-orang Cina Jika keadaan mereka terjepit Tanpa adanya pembahuran Mereka bisa kelabakan sendiri Lihatlah kenyataannya sekarang Banyak Muslim Jawa Yang tinggal di pesisir Namun mereka tak merasa berkewajiban Membela Muslim Cina Yang tengah diancam pasukan tak dikenal Yang konon didalangi oleh Brepaguhan Muslim Jawa melihat Sekat yang dibuat orang-orang Cina Terlalu tebal Walau mereka sesama Muslim Sekat itu benar-benar menutup kebersamaan iman Kebersamaan iman sudah ada Yang belum adalah pembahuran Teruongnit mengangguk-angguk Terbit senyum di bibirnya Luar biasa pemikiran Raden Melebihi pemikiran yang mulia Haji Gan Eng Chu Ucap Teruongnit Raden Rahmat Menatap Teruongnit lekat-lekat Kemudian tersenyum dan berkata Chu Su Siok adalah mantan Laskar Tiongkok Semenjak dulu Beliau hanya melihat Bahwa amannya warga Cina di Majapahit Hanya karena perlindungan kekuatan tempur dari Tiongkok Beliau seorang prajurit Yang hanya melihat keamanan dan keterjaminan Dari sudut pandang seorang prajurit Dan itu yang harus kita maklumi Teruongnit kembali mengangguk-angguk Beberapa gulung kertas Cina Telah dimasukkan ke dalam peti Hujan telah berhenti Di pesisir Beberapa saudagar Cina Banyak yang telah murtad Berbalik kepada keyakinan lama Mereka menganggap tidak perlu lagi memeluk Islam Sejak keberadaan pemimpin Muslim Cina Yang dipercaya pihak Majapahit Tak lagi punya kuasa Melindungi perniagaan mereka Hal itu pula lah Yang dikhawatirkan oleh Cususio Raden Rahmat menambahkan Sebuah pasak dipasangkan pada gembok peti Mereka tahu Islam sudah kehilangan kuasanya di Tiongkok Sejak Bukaucu wafat Dan itu berarti Tak ada dukungan kekuatan dari prajurit Tiongkok Bagi keselamatan mereka Di Majapahit Banyak saudagar membentuk pengawal-pengawal pribadi Demi menjaga perniagaan mereka Mereka takut Para pribumi Bakal menjarah raya harta benda mereka Ketakutan mereka Barangkali akan terbukti Jika mereka tetap belum bisa membaur Pembauran adalah jalan yang terbaik Sudah banyak penduduk Jawa di pesisir yang masuk Islam Keluar dari Islam Adalah tindakan yang bodoh Kalau mereka menyadarinya Dengan tetap memeluk Islam Lalu membaur dengan penduduk Jawa di pesisir Tak ada lagi yang patut mereka cemaskan Mengusahakan pembauran Itulah rencanaku ke depan Demi menghindari pertikaian Sebagaimana yang mengancam tuban saat ini Ujar Raden Rahmat Sembari menatap lekat-lekat teruang nit Dan pernikahan Adalah cara pembauran yang paling jitu Teruang nit Tiba-tiba tersenyum lebar Hampir seperti tertawa Juga dengan membiasakan diri Untuk memakai sebutan-sebutan Jawa Sebagaimana yang aku anjurkan kepadamu Dan beberapa anak buah cusu siok disini Imbuh Raden Rahmat Saya paham Raden Saya paham Raden Rahmat menghela nafas pendek Dan cukup sebut aku Rahmat Mulai saat ini Jangan lagi panggil aku Bong Suiho Ya Raden Rahmat Raden Ali Rahmat Samitna wa atokna Raden Raden Rahmat tersenyum Semua buku yang diperlukan Sudah siap untuk diangkut ke Jiautung nanti Raden Kini saya akan memeriksa perbekalan Yang akan kita bawa ke Jiautung Banger Ya Banger Raden Raden Rahmat kembali tersenyum simpul Saya mohon undur diri Raden Raden Rahmat menganggu Teruong nit Menunduk hormat sejenak Lantas keluar dari ruangan Kini tinggal Bong Suiho Alias Raden Rahmat Yang termangu-mangu Di tempatnya sendiri Berkelebat sejenak Sebuah bayangan yang membuatnya bergetar Bayangan pernikahan Pernikahan yang telah direncanakan Haji Gan Engcu Pernikahan antara dirinya Dengan Niageng Manila Yang akan dilangsungkan sebelum kepindahannya Menuju Banger Wajah jelita Niageng Manila Terbayang sekilas di bilik hatinya Dan ada satu hal lagi Yang harus segera dilakukannya Sebelum kepindahannya ke Banger Yakni kembali menghadap bibinya Dewi Amorwati Di Keling Serta tak kalah penting Adalah amanat ayahnya Al-Marhum Syah Ibrahim Al-Akbar Untuk terus melacak keberadaan kakeknya Syah Jamaluddin Syah Jalal Raden Rahmat Mendesah Pendek Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.